Are you live in sandwich generation? Sandwich generation dihasilkan karena adanya kegagalan dari generasi sebelumnya dalam merencanakan keuangan. Orang tua dari generasi ini biasanya tidak menyiapkan tabungan masa pensiun, sehingga ketika pensiun tidak ada tabungan ataupun investasi yang bisa digunakan sebagai biaya hidup. Dan juga adanya pola pikir yang salah di generasi sebelumnya, di mana budaya di sini beranggapan anak adalah investasi. Kelak sang anak harus mengembalikan dan menjaga mereka ketika mereka tua. Dan ini dijadikan tolak ukur wujud bakti seorang anak. Tekanan si sandwich sangat besar, selain harus menghidupi diri sendiri, menanggung orang tua dan anggota keluarga lain, dia juga harus membesarkan dan membiayai anak. Dan itu bukan hal yang mudah dan murah. Sehingga di zaman sekarang saya perhatikan banyak pasangan yang memilih tidak mau memiliki anak, karena tidak mau kelak anaknya mengalami hal yang sama dengan dirinya. Beberapa tips buat kamu si sandwich generation. Satu, bekerja keraslah ketika masih muda, agar tidak ada penyesalan di hari tua. Hindari narkoba, judi, dan wanita. Tiga hal ini sumber besar untuk kegagalan terbesar dalam hidup kamu. Dua, atur sebaik mungkin pos-pos pengeluaran, bedakan wants and needs. Tiga, komunikasikan dengan baik tentang ekspektasi orang tua dan anak tentang keuangan kamu. Sesuaikan, jangan sampai kamu berhutang. Empat, ajari anak bahwa hidup itu harus mandiri, tidak selamanya kita mendampingi mereka. Lima, pastikan memiliki asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga dan juga asuransi jiwa kamu sebagai warisan kelak. Enam, persiapkan dana pensium dan investasi sejak dini, agar saat tua kita tidak membebani anak dan yang terpenting memutus rantai sandwich generation, agar generasi selanjutnya tidak mengalami hal yang sama. Oh iya, mengajarkan anak untuk berbakti itu harus, tetapi jangan banyak menuntut atau malah menjadi beban bagi anak. Karena ketika tua kelak, kita tentu ingin ketika anak-anak mengunjungi kita, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, bukan dengan berat hati karena kita banyak tuntutan dan ekspektasi pada mereka. Jangan sampai anak-anak kita merasakan antara bakti dan derita. Mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan, kita yang mengutuskan untuk memiliki alam. We can be the last sandwich generation.